Shalom selamat menikmati Shalom Shalom Sehat-sehat? Waktu pertengahan Covid itu Semua kepala di diri Batu sedikit Takut sama pertangga Perut sedikit takut sama pertangga Karena sedikit-sedikit Covid Jadi tidak semuanya kena Covid Karena kita punya 2 musik Artinya apa? Supaya kita tidak takut Kita harus tetap ikut Pemerintah Karena pemerintah dari PBB Turun ke seluruh negara Jadi pemerintah juga Harus ikutin Karena itu dari atas PBB turun ke bawah Tetapi kenyataannya Tidak semuanya Covid Karena di Indonesia itu punya 2 musim 2 Macaroba Dari zaman saya masih kecil Yaitu musim panas ke musim hujan Musim hujan ke musim panas Kalau Desember kemarin musim Musim panas ke musim hujan Nanti setelah lagi musim hujan ke musim panas Nah itu pancahuban itu biasanya penyakitnya Melaria Dari zaman dulu Terus apa lagi? Yang paling bahaya sebetulnya Malaria Yang paling bahaya sebetulnya Di kerja saya Itu malaria Yang paling bahaya Dan memberdarah Ini Yang dari masalah Sini-sini dianggap sebagai Covid Makanya saya bilang Sama istri saya Kita harus berjaksana atau seberdoa Kita tidak takut Kita harus ikut pemerintah Akhirnya kita tidak boleh terlalu takut Terlalu takut Belum tentu itu Covid Ya Walaupun ketakutan semua Karena keluarga kan tidak mau tahu Kita takut batu takut pilat Makanya di rumah itu ya Di rumah saya itu Aktifnya pasti ada Dari zaman kecil itu aktifnya Karena kalau dulu pilat Saya dapat polisi aktifnya Aktifnya dewanan asli Wih kosong gue Isi saya itu enggak pium Waduh 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 Perbuniran segala Itu memahalnya kayak gulungan Tapi di rumah Kami tetap ada Karena perbuniran itu Pasti Lewat Kemudian Minyak awan itu pasti Anak saya kaget Waduh Jeraat makan anak muda Menurut saya Gampun Saya ganteng aja Eh kaki kering ya Bagus ya Biar kawan Kalau misalnya Mereka kawan Dari kumul diri Kita harus pakai himat juga Jadi Sebagai sedemuan Dalam keadaan seperti ini Kita harus tetap Kepada pemerintah Apapun Yang dianjurkan pemerintah itu Pasti ada Ada sesuatu Alu yang baik Ya benar Masih takut Masih takut Covid Ya takut Tadi lagunya apa tadi El Sada ya kan Enggak takut Cuma kita harus patung sama Pemerintah Karena pemerintah itu ada saja Saya tidak Maksudnya Saya tidak mau orang Terlalu takut gitu Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita Di dalam Ulangan Ini Petit banyak Kirim-kirimin Kanan nih Gara-gara kita Nyalakan Tadi ya Baru sayang-sayang Sayang Ulangan Pasal 28 Ulangan Pasal 28 Ayat 1 Sampai ayat yang Ke 6 Pasal 29 Kita akan baca Saya akan baca Kalian Kasudara boleh Ikuti Di situ judulnya Berkat Jika engkau Baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan Dengan setia Segala penyuntuhannya Yang ku Sampaikan Kepadamu Pada hari ini Maka Tuhan Akan Yang mengangkat engkau di atas segala bahasa di bumi Hei yang kedua Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan alammu Hei yang ketiga Diberkatilah engkau di kota Dan diberkatilah engkau di ladang Diberkatilah buah kandunganmu Hasil bumimu dan hasil tenangmu Yakni anak lembu sampimu Dan kandungan kambing dombamu Diberkatilah wakumu Dan tempat alimandumu Diberkatilah engkau pada waktu masuk Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Amin Mau berkat suara? Siapa yang gak mau berkat? Angkat tangan Kalau selalu berkat pasti? Angkat tangan Mau berkat sebenarnya? Nih, perhatikan berkatnya ya Berkat yang diberikan kepada kita Yang pertama Diberkatilah engkau di kota Kita tiga di mana ini? Di kota Jadi yang tidak di kota Di Diberkatilah Diberkatilah Saya orang mau harga Orang kota Saya orang kampung Tapi jadi orang kota Saya Di pekerjaan di tempat ini Saya kan sekolah kita Biologi Saya di Pantiaswa Dibisalkan Dari Masih kelas 4 Dari Manago Saya berindah ke Mbak Jim Terima kasih Saya guru mamah tuju Termasuk pertama Pantiaswa di mana Termasuk orang pengasuhnya Jadi saya bisa berkosa Kemudian masuk sekolah kita Jadi pemeriksa di tempat ini Jadi anaknya Jadi anaknya Tante ini Ya kan Zaman Mbak Tiar Wah makan gue dulu Masih inget ya Pengen kena aneh dulu ya Maksih inget Tante ya Jadi Saya juga bisa di tempat ini Pegang buit Jadi dia itu baru disini Saudara Di Pantiaswa Nggak pernah Pegang buit paling Baru disini Dikasih kampung Sama Tante Selvi Terus diajak makan-makan Enak Jadi orang kota Saya ada yang Pantiaswa Dia pas-pasang Berantau Puji Tuhan Bisa dapat orang Jakarta Meninggah sama emaknya ini Mbaknya krim Kalau dia pulang lagi Ke Pantiaswa Atau pulang ke Mendo Lagi Kampung lagi Atau sekarang Tapi jadi Lahan Sumatra Nah jadi Saya Banyak Penghutang buri Di tempat ini Dibinai tempat ini Dapat jodoh dari tempat ini Dan istri saya itu Dapatnya Waktu saya Telepon disini Kok ada telepon Orang kerja Tana pasif Teleponnya Dari sini Katanya nangisah sama saya Padahal nangisah disini Banyak suka sama saya Jamannya jodoh Jodoh Gitu Terserah kasih Tuhan Berkat orang kota Yang diberkati Jadi jangan takut kekurangan Orang kota juga Diberkati Mungkin disini apa Seluruh parembang Dan Seluruh parembang Seluruh parembang Seluruh parembang Dan disana Itu jadi Berkati luar biasa Nanang kubi kayu Mungkin disini Mahal ya kubi kayunya Jadi kubi kayu Atau sitong Itu diluai terus Ayam-ayam doi Kalau musim-musim Pancang lupa Yang saya ingat tadi Musim September Nah ayam-ayam mati semua Nah ayam-ayam Nggak mati Sehingga tetangga Banyak yang beli Atau restoran Berhasil berlahan Tuhannya Masa Sembanyakan Jadi semua kasih Di OI itu Dikasih Dipaluin Kuli kayu Disebar-sebarin Tujuan pas lagi Tuhan berkati Sebenarnya Di OI itu Sebenarnya Kemudian Ubi Sekeliling rumah saya Ini ditanggung Ubi kayu Tetangga punya Di wabrak Tapi sama Namanya Keluar Keluar Itu pasti Mbak Bintan Dimakan Semua Dibatang Tapi Dibatang Terus Itu Luar biasa Tuhan biar Sehingga Orang kampung Itu Kalau kelaparan Kan bener Itu Berita Kan kita Karena Disana Suku-suku Teraksi Yang suka Datung Itu Ini Yang bedanya Kalau diberkati Tuhan sama Tidak Banyak Dekat Tuhan Sudah Diberkati Tuhan Bahkan Tetangga Waktu Mama saya Main kesini Atau lagi Datang ke Jakarta Kan dititipin Ke Orang muslim Beli aja Suku bui Satu saat Siang saya Dia bilang Tante Saya berinding Di setiap jendera gereja Ada malaikat-malaikat kecil Banyak sekali Itu banyak Sekarang malaikat-malaikat kecil Itu karena Kita ada Tuhan Amin Sedara Itu rumah kita Ternyata Dijaga terus Malaikat Tuhan Amin Sedara Kita Kanya Iya Tapi orang lain Bisa Kita Percaya Tuhan Pakai jaga Malaikatnya Tuhan Bihara Jaga Diberkati oleh Tuhan Soalnya Tuhan Diberkati oleh Tuhan Diberkati oleh Kuah kandunganmu Kuah kandungan apaan sih? Diberkati Anak kita Diberkati Tuhan Bukan anak Tapi Cucu juga Ya kan Terhubung semua Cucu kita Diberkati oleh Tuhan Mau gak? Mau Mau gak Biar anak-anak kita sehat Anak-anak kita Biar masalah Takut ya Kalau anak-anak Belum mulai sekolah SMP SMP lah Itu boleh targetin orang tua Apalagi Saya tuh Saya bilang Saya tulis di Facebook Orang tua itu Kalau sebelumnya anak remaja Itu seperti Seperti Mengganggang Berada api Jadi orang tua itu Kalau punya anak remaja Itu seperti Tidur di atas Berada api Tahu maksud saya gak? Jadi ketat Ketat Dia keluar sebentar Tapi bergaul Tapi bergabung Tapi jatuh Tadi ya Dari saksim lagi Atau dikasih Nakoba Atau apapun Atau tiba-tiba Senangka Atau Cusuk orang Atau Aduh Saya ini Saya burun Tugasin di pulau Ambil Jual Jadi kerjaan saya itu Waktu disini Masih dari saya Stand point Suka Nusir-nusir Tahunan Suat tahunan Karena saya dari Pulau Ambil Biasanya Bapak Anak Bakor Bapak Pahak Ada Jemaat Nusir Tangan Nusir Nah kita pun Kita Tentang Tapi Tuhan Tanya Apa? Akhir Berkati Artinya Mau diberkati Apa? Tuhan akan Jauhkan Anak kita Kira ini hal-hal yang membuat kita kayak tidur di barang api kayak memegang barang api apalagi omah-omah biar cuci nya seperti kesaksian kemarin ibu ini banyak lalu kita juga kayaknya jangan ceritanya gak salah namanya kehidupan tetapi kalau kita deket Tuhan deket Tuhan apa rajin baca atau kita mama saya itu dalam keadaan bapak seksuam mati RTRT pada datang kok mamamu nyanyi ya orang kesehatannya gitu ini kan aneh ya kok ibu nyanyi nyanyi sehatnya ibu ya orang kesehatannya seperti itu dia nyanyi dia cuma nyanyi tapi Tuhan tolong bukti ini apa di dua malah mama saya bukan apa saya kalau kita deket Tuhan rajin ibadah seperti ini rajin ibadah seperti ini itu luar biasa ada kekuatan luar biasa ada berkat luar biasa karena jelas Tuhan katakan disini jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan tuh melakukan dengan setia segala perintahnya berkat lagi kandungan kita diberkati Tuhan anak kita diberkati suara Tuhan kalau kita berkat-berkat suara Tuhan jadi saya cuma berkat Tuhan lihat ayat pertamanya orang yang menuntui perintah Tuhan mendengarkan perintah Tuhan jangan kalau mendengarkan tapi melakukan mau diberkati gak? anak susu kita oh mau pergi itu biasa ya makanya harus dekat kepada Tuhan setelah terjadi sesuatu kepada anak kita ada yang keluar ya kan? ada kekuatan kita gak stress yang membedakan kita nah yang orang yang keluar Tuhan itu kita diberikan kekuatan ekstra kekuatan lebih ketika masalah itu datang ketika badai itu milik datang mengajar kita kita tetap berkiri seperti ke batu kampu seperti dalam dunia engkau lah pelisai ku saat badai dalam kita tetap popo amin saudara? itu yang mengingatkan anak tua sangat gak kalau anak keluar tua gila eh dan gak senang karena masalah hidup itu berat masalah hidup itu bisa membuat kita stress lama stress lama stress apa? depresi kalau depresi apa? gila masuk rumah sakit saya jubah aduh saya dulu sama kama saya ngurusin orang gila di magenta waktu saya masih saya masih sudah dipercaya Tuhan untuk terlibatnya rumah saya ngurus-ngurusin orang yang rumah sakit jadi sebuah kerja jadi sebuahnya banyak orang yang memang ada orang pemulihan maksudnya kalau saya saya orang-orang muda langsung langsung berhenti ini kan saya banyak orang yang bilang itu kalau ketemu saya itu langsung bisa tunggu dan bisa tak bisa gelap karena kita sudah biasa nangani SFA sudah nangani itu nah selalu esat Tuhan kalau kita setia disini jika kau baik-baik menyerahkan Tuhan alammu dan melakukan setia segalanya berkat ini yang dapat kepadamu terus berkat apa lagi disitu diberkata hasil bungimu dan hasil ternamu hasil bungimu dan hasil ternamu ini berbicara tentang hasil dari pekerjaan kita kita dapat pekerjaan yang baik mungkin kita gak bekerja tapi Tuhan akan kasih sumber berkat yang lain amin sebenarnya Tuhan akan kasih ada banyak cara cara Tuhan cara Tuhan memberikan berkat itu banyak segala cara ada banyak cara lewat segera lewat orang yang tidak dikenal atau lewat kita anak kita tiba-tiba Tuhan kasih pekerjaan yang baik cucu kita kasih pekerjaan yang baik atau ya sepertinya saja ibu yang kemarin itu siapa sih namanya yang di Singapura itu Tarek 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 ya Tarek oh Tarek Tarek itu kan luar biasa kan luar biasa kan jemaat-jemaat yang di Singapura di Amerika mungkin yang belakang-belakang sekarang terhubung semua ya diseluruhnya satu sekarang apalagi ada Facebook atau apapun jadi disini semua satu jadinya jadi mau Amerika mau Indonesia segala macem itu langsung cat saya di Facebook sering menyelamatkan orang yang buku diri lewat Facebook lewat Facebook kemudian bingkar kompat misalkan di pilih kayak orang-orang Afrika saya sama teman-teman biasanya kamu semua Afrika mana semua cepet udah hampir jadi saya suka berlipat dengan penyelamatan di berbagai perkara ya karena saya Tuhan kasih maaf itu bahasa Inggris jadi jadi kita sebuah kita bisa kita 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 misalnya disini di di begitu pas mengenai segala Tuhan semua terhubung jadi satu puji Tuhan ini artinya pekerjaan Tuhan yang dituji sebelah luas kali dan tanda-tanda dengan Tuhan Yesus bukan karena perang bukan karena gempa bunyi bukan itu saja itu orang tapi ketika Injil semua sudah didengarkan oleh sendiri amin sekarang ini gara-gara Covid ini banyak yang bertobat tuh kantong-kantong yang tidak ada Kristen banyak Kristen sekarang saudara apalagi saya saya bergerudian-gerudiannya pakai bahasa ini di Facebook di ini saya penginjilannya memang internet cuma cara saya karena saya harus berhadapan dengan orang-orang berfilm sampah yang aneh-aneh ini harus berkeptik untuk penginjilan tidak langsung kamu berapa percaya Yesus saya punya cara sendiri dan sebagainya berdekati Tuhan setia wajib baca kita ya bekerja kita dan berkati kemudian apa lagi disini diberkati dengan kau diberkati ini dibaca ini keren ini dibaca diberkati bakumu dan tetap adonanmu ya bakumu ya berjalan dengan usaha kita bakumu dan adonan ya kayak lihat jual itu diadon saya juga sempet jualan kue dulu pun usaha buka di sini yang pernah usaha kita gitu mungkin bakumu buka rolin semua usaha di sini ada usaha Tuhan akan berhati ini jelas ini kemampuan yang berlaku sejak jalannya israel sampai israel mau di adonan sekarang kita ini israel-israel rohani sudah enggak itu coba kita uang lagi diberkatilah diberkatilah bakumu dan tempat adonan jelas mau diberkati tempat adonan kita usaha kita di rumah bukan di rumah tetap diberkati Tuhan asal apa ayat pertama jika jadi kalau kita mau diberkati ini kita lihat ayat pertama jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan habis itu melakukan dengan setia mungkin yang terakhir diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar nah itu kita coba dua keluar masuk keluar masuk ibu karoling tadi keluar dari mana dari rumah ke gereja sini masuk atau keluar masuk ibu karoling keluar dari rumah masuk ke sini nanti pulangnya keluar dari gereja masuk ke rumah iya kan hidup kita gitu aja keluar masuk cuma dua masuk dari gereja keluar dari gereja masuk lagi ke rumah demikian juga keluar masuk ke mall keluar dari keluar masuk enggak ini Tuhan bilang apa saya lakukan ini diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar keluar emang enggak emang artinya apa kita keluar dari gereja ini kita dibimbingi oleh Tuhan diberkati oleh Tuhan kita keluar dari rumah juga kita dibimbingi Tuhan diberkati Tuhan diberkati 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 selesai kalau artinya apa maka kalau keluarga saya dari tradisi keluarga saya sebelum keluar rumah biasanya ke mama saya pakai itu udah keluar dulu tujuh satu-satu kamu berdua luas, 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 luas itu tradisi Tuhan saya dari dari mama saya jadi gue diberkati keluar masuk kita buat cuma kita kaya punya duit punya segala macam tapi keluar masuk kita gak diberkati Tuhan repot saudara tiba-tiba tabrak waduh masuk rumah sakit iya duitnya yang lu cari tahu dan hilang semuanya makanya pentingnya takut Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu yang Tuhan minta kepada kita amin saudara sekali lagi saya tanya-tanya disini untuk saya dan saudara bahwa kita harus baik-baik mendengarkan sholat Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan kita akan turunkan kepala kita akan berdoa sama-sama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan firmanmu sangat indah boleh kamu mengajarkan kepada kami supaya kami rajin mendengarkan firmanmu tetapi kami juga harus melakukan perintahmu yang dalam firman kami sehari-hari agar kami diberkati oleh Tuhan kami ingin diberkati Tuhan kami ingin diberkati anak-anak kami dan cucu kami kami ingin diberkati anak-anak kami dan cucu kami karena itu kami mau takut kepada kau setia kepada kau kami ingin diberkati usaha kami Tuhan adonan kami bagul kami Tuhan usaha kami bekerjaan kami kami ingin diberkati oleh kata itu Tuhan kami mau patutkan engkau kami mau cintakan engkau demikian juga keluar masuk kami Tuhan kami keluar dari rumah dari gereja ini kami datang ke gereja lagi atau pergi ke tempat lain kita akan lindungi kami Tuhan oleh kata itu kami mau belajar berserah kepada kau mau belajar takut kepada kau belajar meneruti perintah tapi yang terlebih bukan karena kami ingin dari berkat saja Tuhan tapi yang penting karena kami mencintai engkau seperti lalu kami aku mengasihi ke Yesus Tuhan ujankan kami datang di peribadi sini bukan karena berkat saja bukan karena berkat saja tetapi karena kami memang cintai engkau terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin semuanya saya tinggal kepada Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan